Halo semua, balik semuanya, gue Lenooke. Akhirnya game ini muncul lagi di Play Store Indonesia, Project W. Dimana sebelumnya gue udah pernah nyobain tahap tes yang pertama dan sekarang memasuki tahap tes yang kedua ya. Di sini ada pengumumannya, thanks for joining the playability testing of Project W. Pastinya kalau udah rilis namanya bukan ada projek-projeknya lagi ya. Dan ini bukan final quality of the game, jadi pastinya bakal ada perubahan lagi dan juga hanya di Android. Kalau di iOS itu belum ada. Dan ini sih belum masuk ke close beta test, ini alpha test yang kedua ya. Tapi ya, kita langsung coba aja Project W dan semoga ada perubahan dari yang tahap tes pertama. Di bawah istilah yang terlalu, kemurusiaan akan kembali. Guardian menemukan kemurusiaan. Wait a minute Kalau gak salah Di tahap tes yang pertama gak kayak gini deh Oke ini langsung battle ya Dan tadi cutscenes nya keren Oh liat ini Dan tutorial kah? Yes ini tutorial ya Nah pas di tes yang tahap pertama gak ada tutorial sama sekali Tapi ini ada Oke nice Disini gue mau ngeluarin the buff Ini adalah game taktikal strategi Jadi ya bener-bener harus pake strategi untuk bermainnya Oke kita ke arah sana Game taktik ya Entah ada auto atau enggak Dan sekarang gue ngeluarin skill control disini Enemy yang ada di jangkauan dia Oke dan itu weak si enemy nya Ya ini tutorial karena masih level 60 Eh udah level 60 karakternya Terus juga disini Kita ke arah bawah Oh nice Gak bisa di zoom in kah? Gak bisa ya Tapi untuk kamera disini bisa diputer-puter sih Ya bisa diputer-puter kameranya Bossnya liat itu Oh my god Tapi ya ini ada healing 3-3 nya kena Harusnya 4-4 nya kena Dan juga ini Bukan kayak per tile atau per lantai gitu ya Per kotak-kotak Enggak ini jalannya kita bebas sih Oh gue gak nyampe kesitu Tapi kita bisa ngereset ya Ah oke bisa di reset Jadi kalau jalan jangan puter-puteran dulu Karena itu ada kayak energinya atau stamina nya bisa dibilang ya Dan sekarang kita damage enemy nya Ini dia Nice Gue bisa langsung jalan ke bossnya kah? Dan nge-damage ke si bossnya Bisa ya Tap the skill icon to cast Gue buff Oh nice Dan sekarang Kita samperin bossnya Terus kita damage Deket banget boosted sama bossnya Nice Dan sekarang kita Kedepan Kalau damage Kita Kita iniin Kalau control Oke ini bisa ya Kena ya Pindah dong Buset Oh Oke Dan ini apa ini? Kita kesini Terus kita damage si bossnya Hampir mokat bossnya Kita kesini Kita Damage si bossnya Nice Dan oh ini petanya ya Tunggu sebentar Halaman awalnya mana? Fighting Oh Buset laba-laba dong Kalau di top test pertama Kita langsung kayak ada di open world Yang dimana kita itu kayak game RPG PC ya Kayak divinity original scenes dan sebagainya Jadi kita jalan-jalan ketemu musuh Pas ada musuh langsung ke mode battle Ya seperti ini ya Common spider in the forest Oke Dan langsung masuk ke mode battle Ya ini mirip kayak game RPG yang di PC sih Cuman gue gak tau ini kayak open world atau enggak Action bar Display the action sequence of all units Oke itu gilirannya di kiri atas Move character Sini paling depan Terus kita langsung damage satu laba-laba Oke Kita kesiniin lagi Oh enggak deng Kita Liatin aja semuanya Gilirannya Ini bisa settingan gak sih? Oh bisa ya Udah high ini settingannya Oke Dan ini ada magician kan Kita kesini Deket banget buset Terus damage Semuanya kena Oh Ada satu yang gak kena Dodol Si Dodol Kita damage Nice Oh beres ya Masih belum beres ya Ada quest ya Dan quest rewardnya kita bakal dapet karakter ini ya Green talker Oh inikah karakternya Dan sekarang kita ke team Nah ini dia Ada empat Cuman empat Agak sedikit sih ya Satu party cuman empat orang Dan itu darahnya gak regen ya Yaitu nyambung ya Atas battle yang satu ke battle yang lainnya Darah siang Nomor dua gue ya Segitu lagi Tapi kita ke depan Terus kita select target Nice Oke laba-laba maju Semua gue Bisa kill semua pake yang Magician Ya tentu saja Dan dia Menjauh ya Oh ini apa ini? Heal Ya kita heal aja Nice Dan dia agak maju dikit Terus Damage pake Flame pillar Oke Dan dia Sini Kita langsung Oke nice Oke elemennya Ya simple Dark ke light Light ke dark Terus api ke daun Daun ke air Air ke api ya Terus juga Deal extra damage Increase critical chance When attacking Dominant Oh kalau weak Kalau strong Ya less damage ya Wave Wah buset oke Itu bahaya seriusan Tap and drag the target Hero to move After finding a suitable position Release the button To cast Maksudnya Kita Nge drag and drop Si ininya gitu Ini formasi sebelum battle sih Ya ini formasi sebelum battle ya Oke kita battle Ini Terus aja kita Ke merah Karena dia Wee Diliran golemnya kah Oh laba-labanya dulu Oke Dan sekarang Ini Kalau misalnya Gue ngedamage Dia Enggak deh yang dia Karena dia weak Sama yang ijo Nice Dan dia Oke disini Kita Matiin laba-labanya Oke nice Giliran dia Tapi ada kayak castingnya Buset gede banget Kemana ya Kesini Ya coba kesini ya Semoga gak kena Gue gak tau masih kena atau gak itu Tapi semoga gak kena ya Dan dia Heal Kayaknya kita heal yang magician Oke Kita bisa damage Tiga-tiganya Gak mati dong si golemnya Buset Oke gak kena Nice Dan dia Oke Kill yang ini Karena ini weak Si golemnya Harusnya dimatiin Sama magiciannya ya Oh no 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 Oke Healnya Oh no By the way Kita matiin dulu dia Dan Tentu saja kita Skill Golemnya Blue Mokat Ini tutorialnya termasuk Lama loh Seriusan Gue gak tau Kalau misalnya gue ngedamage Biasa ke dia Yang dimana Terus saja si Golomnya strong Sama karakter gue Karena elemen hijau Ya Jangan sih ya No 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 Reset Reset Kita kesini Oke Yes Enter Mulai gerak si archernya Nyampe dong Buset Oke kita Kita heal Terus saja Dan Kita serangan Biasa lagi Mau cut kah? No Belum mau cut Dikit lagi itu Ya elah Buset Dikit lagi ya Kena gak? Dua-duanya kena gak? Kayaknya kena sih Cuman single target Ternyata ya Oke Kita kesini Terus Ya gak apa Gak mau kan? Karena elemennya kuat Dan Dan dia Kita Kita mau cut Dulu aja Oke Giliran si banteng Nice Ya harusnya Harusnya beres Karena kalau misalnya Masih ada tutorial Atau masih ada battle Itu bener-bener Lama banget Oh oke beres ya Nah sekarang Gapain nih? Ini Hero Dan Dia kita level up Cuma dapet 2 biji Seriusan Terus sekarang New skill Oke ada skill baru disini Buff ya Terus juga di level 10 Oke ini skillnya Kebukanya berdasarkan level Dan ini ada blessing Blessing kayaknya skill pasifnya sih Yeah Dan ini ada equipmentnya Equipmentnya seperti ini Tapi gue masih belum Dapet equipment ya Oke gue disini ketemu Dreyseus ya Apakah Jadi parter baru kah? Oke nice By the way Yang SR yang Dreyseus ini tuh Kalau gak salah Di yang Tahap test pertama Dia kayak Tipe legendarynya gitu sih Tipe assassin gitu ya Tapi disini Jadiin SR Dan juga Untuk equipment Oh oke Potion biru Equipmentnya udah ada Gue udah dapet equipment Dan dipakein Ke yang Wizard atau magician ya Oke ada skill baru Restable blade And get focused resetting The cooldown of all skill But this one What the hell Ya disini ada equipment Dan juga bisa di enhance Enhancenya ini pake duit Dan by the way Ini skillnya keren ya Gue liatin Ini disini aja Ini Ini Yes battle Terus Gue keluarin Skill yang banteng terlebih dahulu Oh dia dulu yang bergerak ya Kita buff dulu Oke Dan Gue mau disini Terus kita buff Ini buffnya keren Kalo misalnya ada musuh Yang lewatin si bunderannya Itu Dipukul otomatis Sama si banteng Itu keren sih Itu kan Kalo yang masuk ke wilayahnya Ya bakal dipukul ya Dan juga di game ini Ada skill combo ya Contohnya Yang Druid gue itu Yang warna hijau Dan gue nyerang si musuhnya Terus juga Si yang magiciannya Ada dalam area yang terjangkau juga Untuk nyerang si musuhnya Terus keluar Si tanda ini Atau tanda si tombol skillnya Di atas karakternya Itu bisa jadi serangan kombo Contohnya seperti ini Itu dia Dan Oh Ada set Ini emang set ya Aku pun set ya Magic attack Plus 35% Seriusan Oke Sekarang kita ke Side questnya Side questnya adalah Upgrade 4 hero To level 10 Dan Untuk yang tanker Kayaknya kita kasih Equipment yang ini dulu Ya ini berhubungan dengan Tanker Equipmentnya Dan oke Sudah level 10 semua By the way Yang assassin Kita equip ini Dan dia ada skill baru Forest blessing Oh Skillnya banyak yang kebuka ya Tapi disini ada Powerful enemies Kita lawan boss kah? Oh Liat ini Tunggu Ini Ini apa ini? Oh tipsnya ya Kita Taruh si Tankernya Disini Semoga bener Yang lainnya Di belakang aja Oke Si bossnya Maju kah? Oh my god Oh oke Ngelarin laba-laba Dan Asasi Ih damage apa ini? Become invisible Slash 9 kali Add extremely high speed To one enemy ya Ntar dulu Kita pake dulu Buffnya Yes Kita pake buff Terus Ini kita Ini damage apa lagi nih? Wave heavy To all enemy At 3 time Blah-blah Tapi kayaknya kita buff lagi aja Terus Ini Ini buff apa ini? Increase magic Dan juga physical attack Kita kasih ke dia Dan Dia Jangan sampe kena poison Ini damage apa ini? Doom Summon meteor Blah-blah Uh Semuanya kenakah? Oke Kita coba Nice Ih gak ngedeket ya Si laba-labanya Jadi gak kepukul Nah ini kepukul nih Gue bisa kah? Ngedamage Bisa ya Kesini ya Kita coba Set Wow Kayak skill ultinya Kicing Oke menekat Laba-labanya Menjauh lagi Why? Ngapain dia seriusan Tapi Kita No 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 Kita agak sini Terus Kita damage si Ininya Oh kecil sekali Healing atau enggak? Atau kita kill dulu aja dianya? Kita kill dulu aja ya Setelah ini di heal Uh No Gue salah sih seriusan Harusnya gue damage pake AOE ini ya Cuman kita buff Buff dulu aja oke Terus Oh bisa langsung ngedamage Nice Gede banget seriusan Keluar lagi anak-anaknya dong Dia Kita pindah Kita damage si bossnya Oke Harusnya skill-skill AOE nya Jangan dulu gue Ini ya Jangan dulu gue pake ya Yah dodol Ini Kesini Kesini Dikit lagi darah bossnya Oh no 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 Mau cut kah si bossnya sekarang? Oke Nice Victory Lawan bossnya seperti ini ya Dapet pedang warna biru Progressnya lama loh Apa ini? Bye Bye SSR Apa itu? Dia tipe DPS ya Kalau dia Dia healer Ya gue harus sampe mana dulu Baru bisa kebuka semua fiturnya ya Untuk mencapai level 3 ini progressnya seriusan itu lama Ya satu dungeon ada beberapa battle Dan Sepertinya untuk fitur auto belum kebuka sih Tapi 2x speed itu udah ya Tapi kalau game ini seru Gue bakal buat Gameplay yang kedua Gue suka sama grafis dan juga design karakternya Asli Apalagi ini Tapi ya Kalau suka video silahkan like Kalau suka channel silahkan subscribe Kalau ada dan kritik Terima kasih dan sampai jumpa Bye Bye